yes welcome back again teman-teman di class invest thank you thank you thank you support kalian semua and keep like and subscribe and comment ya teman-teman dan semangat puasa bagi yang menjalankan puasa keep hope keep invest keep juan oke and don't trade and don't trade and don't anyway Sekarang saya mau membahas koin request dari username teman kita ya ini yang request tinggung-tinggung oke terima kasih udah request kita bahas bareng-bareng Algorand ya menurut saya ini Algorand adalah koin yang masih under value yang masih di sekitar $1 dan sekarang diurutan 38 dari 100 market cap di onmarketcap.com ya ini lalu apa namanya sekarang lagi penurunan 20% itu mungkin wajar karena ada efek dari efek dominionya dari koinnya yang kemarin lagi line share ngedampara anyway ini waktunya untuk perserokan perserokan ya tapi gimana kah kita harga-harga ketepannya coba nanti kita analisa menjalankan M sekarang kerajaan supplier Algorand masih 2,8 miliar koin Algo dari supply maksinya 10 miliar argo jadi dia masih 29% teman-teman dan ini masih banyak yang belum tersupply jadi masih under value belum banyak membeli jika sudah banyak yang membeli harga akan naik jadi sekilas nah Algo jadi Algo ini jaringan blockchain terdiri sentralisasi yang mendukung berbagai aplikasi seperti koin-koin yang lainnya dengan foundernya Silvio Micali ya di tahun 2012 ya teman-temannya and kalau kita lihat dari maksimal apanya presenya ya ini di yang paling top ini yang paling all time high nya ini 3,28 dollar di 2019 teman-teman tapi ini sudah mulai mencapai parabolik ya teman-temannya masih setengah jalan dari parabolik jadi masih ada waktu untuk mencapai AT hanya teman-teman oke and sekarang kita lihat news yang baru dari Algorand di sini ada news bahwa Algorand feature explain what Algorand feature and how they work ini penjelasan dengan tentang Algorand feature yang masih ini jadi Algorand feature adalah perjanjian untuk jual beli Algorand dalam jumlah tertentu teman-teman dengan harga yang ditemukan sebelumnya pada waktu yang akan datang jadi kayak semacam apa trading ini apa namanya semacam trading binary ya teman-teman yang jadi dua fiturnya sini Algorand feature market profit to very important feature to cryptocurrency trader jadi satu dia apa namanya menggunakan leverage 10-50 leverage ya jadi yang kedua dia bisa menjual Algo future yang dengan mendapatkan profit dari penurunan aku jadi kalau dia menembak harga di bawah dia nanti dapat profit kalau memang benar ke bawah tapi kalau ke atas yang nebak ke atas nanti juga bisa profit kalau memang tebakannya benar ini namanya trading apa Binary ya teman-temannya lebih ke Binary ya itu teman-teman sekilas tentang Algo future and next adalah mungkin ini adalah penjelasan apa tentang Algo ya jadi apa sih Algo itu jadi Algo itu adalah token token yang menggunakan Algorand blockchain yang menghubungkan keuangan desentralisasi dan ekosistem yang sama dengan benefit blockchain yang dimaksud di akan datang kenapa Algo kenapa aku jadi keunggulan Algo adalah transaksi yang cepat di bawah 4,5 detik dan tidak hampir tidak ada risiko ya kegagalan dalam transaksi terus ke keamanan yang tinggi jadi support semua exchange dan wallet jadi bisa disimpan di mana aja di exchange mana saja di walet mana saja dan lebih dari apa namanya road 100 project Algorand ya makanya Algo juga masih mempunyai fundamental yang baik masa depan yang baik saya kira dengan harga yang masih 1,2 dollar pada saat ini ya teman-teman dan Algo sendiri juga dirumorkan akan berkembang bisa menyalip IT ya mungkin pada waktu yang akan datang ya ini dia itu lebih cenderung ke apa kecepatan keuangan yang terdesentralisasi dengan membuat value exchange sederhana itu mungkin proyek-proyek Algo yang pada masa antar-antar disini saya sudah buat mayor resistance ya temen-temen ya karena disini ada apa namanya sebuah pantulannya setelah membuat basis apa baik dia koreksi disini juga masih menembus resisten tapi belum berhasil ya jadi masih saya buatkan sebuah mayor resistennya dan sekarang kalau saya sudah tarik garis tadi saya tarik garis transini disini juga merupakan sebuah support ya yang masih terpantul ya jadi pantulan 1 pantulan 2 dan pantulan 3 ini masih belum tertembus semoga dia bisa berbalik ala berbalik arah ke untuk menembus resisten di mayor resisten ini di area 1,6 dollar temen-temen selanjutnya bagaimanakah pergerakan Algo Coba kita tambahkan sebuah baris trendline disini ya sebenarnya ini juga bisa membuat garis trendline temen-temen ya buat garis trendline ya ini uptrend nanti kalau dia memang berjalan sesuai track trendline ini kemungkinan bisa menembus mayor resistennya di area 1,6 itu yang saya berkira temen-temen jadi kalau kita lihat ini bisa membentuk sebuah cup and handle coba kita bikin ya teman-teman ya coba kita hapus dulu ya kita pingin teman-teman potensi ya potensi membentuk kabinnya karena gini oke nanti tinggal nanti handlenya pasti belum terbentuk teman-teman nanti ini gambaran saya gini kalau memang dia berjalan sesuai track yang tadi kita bikin itu bisa membuat KPM handle ya teman-temannya lagi pergerakan kalau saya bisa perkirakan dia tetap di jalan tracknya gini baru ditembus breakout baru retest untuk mencapai target selanjutnya teman-teman targetnya dimana kalau memang dia berhasil membentuk KPM handle gitu nanti kita buat disini itu di 2,5 dollar teman-teman ya kalau dia memang berhasil menembus resisten mayor nya ya dia bisa ke 2,5 dollar teman-teman ya baru dia menuju ke 2,5 dollar ini masih target jangka panjang teman-teman ya kalau target jangka pendeknya sementara dia harus bisa retest di area 1,2 dollar dollar menuju area 1,5 dollar 1,5 1,6 ketika dia sudah 1,6 kemungkinan bull akan terus berlangsung dengan aman ya teman-teman ya sekarang masih dalam proses konsolidasi masih teman-teman koreksi teman-teman ya Oke kalau dia berhasil pantul di area 6 1,8 Golden V2 berarti dia bisa melanjutkan di area 1,6 itu untuk titik target pertama yang aman tapi kalau misalnya dia apa namanya longsor menembus support yang ini berarti dia bisa kemungkinan di area turun di area 1,6 dollar itu untuk support pertama ya main supportnya main supportnya nanti di sini ya main supportnya nanti dia di sini ini adalah main support ini secondary supportnya pokoknya kalau dia tembus berarti tembus ini akan kecenderungan beris teman-temannya nanti akan kecenderungan beris itu skenario yang kedua jadi teman-teman ada skenario bulis dan skenario beris teman-teman jadi and targetnya kontrol long target 2,5 dollar masih short targetnya harus bisa menembus 1,6 dollar tapi kalau target berisnya bisa nanti turun bisa ke 1 dollar teman-teman terima kasih do your own resource jangan FOMO tetap analisa sendiri bukan financial advice oke teman-teman see you thank you bye